Sampai jumpa di video selanjutnya 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 sekarang saatnya dides golfer untuk tee-off di Sentul Highland yuk kita bisa lihat nampakan gestar kita pada nebak nggak siapa gestarnya kita lihat lebih dekat kita sekarang sudah ada di t-box 10 t-box dimana kita akan start pertama Sentul Highland ini punya jarak yang cukup jauh ini jaraknya dari hitam total 6538 meter dia punya par 72 dan disini punya handicap stroke yang juga cukup tinggi 73-74 di Sentul Highland ini juga beberapa kali dipakai untuk turnamen profesional karena memang di sini standar lapangannya untuk turnamen profesional jadi memang bagus sekali viewers sekarang kita udah bersama gestarnya Deddy's golfer hari ini bersama Angga Mali bukan main sekarang kita mau sekarang kita mau coba gimana bisa main nggak dia bersama Deddy's golfer yuk cek yuk sekarang kita mau lihat gestar kita tee-off yuk ternyata pukulannya bagus bukan main ternyata gestar kita ini Angga adalah Handicap Single sekarang kita di hall 12 di hall 12 ini ada shelter yang bagus sekali ini terlihat shelter ini baru di renovasi beberapa tahun yang lalu di shelter ini juga sangat lengkap ada makanan ada minuman ada toilet ada tempat duduk-duduk juga untuk nunggu mukul selanjutnya sekarang kita di hall 14 di sini bangkernya juga sangat bagus kita mau coba bangkernya Oke bangkernya kita sudah selesai sembilan hole Deddy Angga keanggapannya ini lapangan ini gimana nih lapangannya sangat well-maintain jadi kita mainnya puas greennya oke banget fairwaynya rata empuk mantep sekarang kita lagi ada di shelter t-box hall 4 di sini juga kurang lebih sama dengan shelter yang sembilan hole sebelumnya jadi setiap sembilan hole ada shelter yang besar seperti ini ada toilet juga ada tempat duduk-duduk juga sambil nunggu yang itu lama jadi kita makan dulu jadi kalau lagi nunggu macet-macet nggak masalah ya nggak masalah disini banyak cemilan banyak cemilan Deddy Angga udah berapa lama main golf? sebenarnya kalau mulai mukul sih dari kecil tapi yang intensif ya yang lumayan serius yang belum ngulik itu 6 tahun terakhir 6 tahun terakhir udah lama juga ya kalau boleh tahu sekarang handicap berapa? kalau lagi sering latihan handicapnya 7 di club saya juga dipasangnya 7 4 kali 4 ngejago mainnya jangan pak nanti saya kalah terus pak tahunnya pak aku tanya dong Deddy Angga mulai kapan nyanyinya? oh ya kalau mulai nyanyi kapan? nyanyi juga dari dari zaman sekolah sih tapi maliknya mulai tahun 2002 2002? jadi sekarang udah 15 tahun as a professional musician selamat udah 15 tahun lama juga waktu 2002 kita masih Deddy Deddy yang ini nih masih pada SMP awet muda jadi alhamdulillah awet muda nih mungkin karena golf juga Hai jadi kita ini semua dari mami golfer eh sorry Deddy golfer cuaca hari ini lumayan panas jadi memang mempengaruhi sedikit permainan dari tim Deddy golfer Halo disini adalah hall 7 yang merupakan signature hall dari Sentul Highland hall 7 ini merupakan part yang lumayan panjang yaitu 170 meter dari Black Tea yuk kita pukul ini kita berada di hall terakhir Sentul Highland pemandangannya keren banget menghadap ke clubhouse dan disana ada gunung gunung yuk kita pukul seksipat seksipat Kita sekarang udah selesai main 18 hole di Central Highland, kita main bagus, cuaca bagus, lapangan bagus, kita lanjutkan keseruan dengan Dadis Golfer selanjutnya di VIP Eagle. Bye bye! Kalau di Central Highland, jaraknya berapa sih dari Jakarta? Kira-kira itu dari Jakarta sekitar 40, kurang lebih 40 km lah dari Jakarta. Perjalanan itu sekitar 1 jam kurang ya, 3 jam lebih dari Jakarta. Central Highland sendiri itu terletak di dalam kompleks Central City. Jadi kalau dari Jakarta, keluar exit tol Central Selatan 1, lalu masuk ke kompleks Central City sekitar 2 sampai 4 km ya. Baru nanti masuk ke Clubhouse dari Central Highland itu sendiri. Nah untuk hotel terdekat dari Central Highland ini ada dua ya Dek ya? Ada Aston, Lake dan Haris. Itu juga berada di kawasan Central City. Overall sendiri untuk lapangan, Dadis Golfer memberikan rating Eagle to Albatros. Facilities-nya Eagle to Albatros. Ya untuk staff sendiri dan hospitality, Dadis Golfer memberikan rating Eagle to Albatros. Kita di sini sangat dibantu untuk semua kebutuhan Dadis Golfer dari sebelum main sampai sudah main. Mereka cukup helpful untuk assisting kita dan memberikan apapun yang kita butuhkan, baik di lapangan maupun di facilities. Untuk KD sendiri kita rating Eagle to Albatros. Untuk makanan sendiri di sini makanannya cukup beragam. Sangat recommended untuk para golfer dan viewers setelah main untuk mencicipi makanan yang ada di restoran di Central Highland. Untuk kard sendiri Central Highland menggunakan kard Yamaha dan kardnya itu very very well maintenance. Karpetnya sendiri di Central Highland sangat bagus, sangat mulus. Tidak ada bolongnya rata perjalanan golfer itu smooth dan tidak ada, tidak ada lubang-lubang semuanya enak. Dear viewers and golfers kalian, sekarang Dadis Golfer sama Head of Marketing dari Central Highland Golf Club. Ada Mba Aida, selamat siang Mba Aida. Selamat siang. Thank you udah bergabung sama Dadis Golfer, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Kita mau nanya-nanya nih Mba Aida, kalau di Central Highland sendiri sekarang upcoming eventnya ada apa aja sih? Kalau untuk di Central Highland kita di tanggal 20 Oktober nanti nih ada The Players Card Anniversary. Oke. Which is itu Anniversary The Players yang kedua. Dua. Rencananya kita akan full turnamen full day AMPM dan ada entertainmentnya kita pakai DJ Asmin, ada Chaplin Band dan semua total tiketnya sudah sold out sampai hari ini. Sudah sold out sampai hari ini berarti memang banyak sekali. Banyak banget peminatnya. Partisipan peminat yang mau main di TPC ini ya. TPC ini yang kedua kali berarti ya? Yang kedua kali. Oke selain TPC yang terdekat lagi setelah TPC ada lagi nggak sih Mba Aida? Kita sih tentu hal yang cuma ada dua event besarnya selama tahun 2017. Itu kita yang pertama di bulan Mei dengan kolaborasi dengan BCA. Lalu yang kedua memang TPC ini kita bikin event sendiri gitu. Maksudnya tidak ada sponsor. Oke. Kalau turnamen monthly atau grup sendiri itu sering nggak sih? Karena kita bukan members course jadi kita memang nggak ada turnamen monthly. Oke nggak ada monthly di sini. Cuma memang ada turnamen monthly event besar yang di Central Highland ini. Dua big event itu. Dan selalu full. Selalu full. Peminatnya banyak. Peminatnya banyak. Nah. Selain itu kita mau tanya juga kalau di Central Highland ini ada event yang non-golf nggak sih Mba Aida? Non-golf mungkin kayak wedding gitu ya? Kayak wedding, or gathering, meeting, or something gitu. Oh itu pasti ada lah ya. Karena kita juga menyediakan fasilitas-fasilitas meeting, ruangan PIV yang pas untuk meeting maksimal dengan 50 capacity. Terus ada wedding juga. Kita rencananya memang kedepannya pasti kalau wedding wedding pasti ada. Nah. Gitu dia. Jadi viewers sama golfer di Central Highland ini selain untuk event golf juga bisa untuk event non-golf juga. Jadi sini multifungsi sebetulnya. Banget. Jadi harus pada ke Central Highland ya. Nah. Yang terakhir Mba Aida kita mau nanya dong kalau dari Mba Aida sendiri dari Central Highland ada nggak sih ekspektasi atau harapan kepada golfer-golfer baru atau existing player yang sering main di Central Highland atau ada yang mau main di Central Highland? Kita sih pengennya ya kedepannya banyak pertumbuhan dari golfer-golfer anak muda ya. Yang selama ini kan pertumbuhannya sangat sedikit ya untuk di, mungkin di semua lapangan golf gitu ya. Jadi ya kedepannya lebih banyak lagi ya golfer-golfer muda. Mudah-mudahan dengan adanya Daddy's Golfer juga membantu para viewers dan golfer yang baru mau main ke Central Highland atau yang sering main ke Central Highland lebih rajin datang ke Central Highland. Nah terima kasih Mba Aida atas ngobrol-ngobrolnya. Oke sama-sama. Sampai ketemu lagi di Daddy's Golfer dan... Sentul Highland Golf Club. Dear viewers dan golfer sekalian, itu dia keseruan Daddy's Golfer hari ini untuk main dan review di Central Highland Golf Club. Nggak lupa juga Daddy's Golfer mengucapkan terima kasih sebetul-besarnya kepada jajaran manajemen Sentul Highland yang sudah mengizinkan Daddy's Golfer untuk review dan main di Sentul Highland hari ini. Untuk viewer-viewer sekalian, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe di channelnya Daddy's Golfer. Dan komen juga di bawah mana lagi lapangan yang harus kita review. Insya Allah Daddy's Golfer akan datang ke situ. Sekian keseruan dari Daddy's Golfer hari ini. See you on the next course with Daddy's Golfer. Thank you Sentul Highland. Ya, untuk keseluruhan secara overall, Daddy's Golfer memberikan review rating Eagle to Albatros untuk Sentul Highland Golf Club. Terima kasih selamat menikmati. Terima kasih telah merupakan bahasa inspirasi terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!